Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu Amin Shalom saudara-saudara yang terkasih Salam jumpa kembali bagi kita sekalian dimanapun berada dan kita bersyukur hari ini pun Tuhan memberikan hidup dan sukacita kepada kita Di hari ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku ada dua bentuk kehidupan kita Kehidupan yang pertama adalah kehidupan biologis Kehidupan yang pertama ini lahir dari tubuh yang berdosa Kehidupan yang pertama ini lahir dari produk benih yang fana Yang sementara Inilah kehidupan fisik kita Kehidupan yang pertama ini pasti dimiliki setiap orang yang hidup Yang dihidupi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman jasmaninya Yang pasti kehidupan ini sedang dan akan menuju kepada akhirnya yaitu kematian Sedangkan kehidupan yang kedua adalah kehidupan rohani Kehidupan rohani ini dilahirkan oleh roh kudus dari benih yang tidak fana Benih yang tidak fana ini adalah benih yang unggul Yang berasal dari Allah yang ditanamkan di dalam diri manusia Melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal Yang ditumbuhkan oleh roh kudus Saudara-saudaraku Perihal kehidupan rohani ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya Hanya orang yang percaya yang memiliki hidup rohani Kehidupan yang tidak akan berakhir Kehidupan yang bersifat kakal untuk selama-lamanya Saudara-saudaraku dengan menyadari bahwa di dalam diri kita ini telah dihidupkan benih yang unggul Bukan benih yang fana Maka kita juga harus memiliki kesadaran Bahwa dari hidup kita ini harus keluar buah-buah yang bersumber dari benih yang unggul tersebut Buah-buah apa yang harus keluar dari diri kita Sebagai manusia yang sudah hidup di dalam manusia rohani Ada beberapa Pertama Dari hidup kita harus terpancar sikap hidup Yang menggambarkan ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus Dan ketaatan serta kesetiaan kepada seluruh ketetapan-ketetapan Allah Yang kedua hidup kita harus selalu hidup di dalam kebenaran Sebagai buah pembenaran yang telah diberikan Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus Dan yang ketiga hidup kita harus selalu dipenuhi rasa syukur Rasanya syukur ini karena ditimbulkan kesadaran Bahwa seluruh kehidupan kita yang kita miliki sampai saat ini Adalah bagian dari kemurahan dan anugerah Allah semata Terutama kesadaran akan keselamatan dari kuasa dosa dan maut Saudara-saudaraku Kita telah dilahirkan dari benih yang tidak fana Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal di dalam diri kita Oleh karena itu marilah kita Harus menghadirkan buah-buah Dari benih yang telah ditanamkan oleh Allah di dalam seluruh kehidupan praktis kita Setiap hari Sehingga hidup kita menggambarkan kehidupan yang baru Di dalam benih yang kekal dan selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton!